Mendokumentasikan perjalanan JPL jalur pelintasan langsung nomor 40 sampai ditutup tahun 2024. Terdiri dari tiga episode, episode kedua di tahun 2023, JPL 40 sudah ditutup akses jalan perlintasan sebidangnya. Namun JPL 40 masih aktif mengamankan perjalanan kereta api, meskipun jalan raya Juhanda sudah dihancurkan. Di episode ketiga tahun 2024, kita akan melihat kondisi JPL 40 sudah tidak diaktifkan. Tanda JPL 40 juga sudah dilepas, sudah tidak ada penjaga. JPL 40 juga sudah diambil dokumentasinya tahun 2023. Pada bulan November, nampak JPL 40 jalur pelintasan langsung alias pelintasan sebidang. Dengan kondisi masih normal, terlintas sebidang dari kendaraan di jalan raya masih melintas. Ini JPL 40 mengamankan perjalanan KA Langgajati. Terima kasih telah menonton! JPL 40. Belum nampak imbas dari pembangunan layover aloha. Semua masih berjalan normal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!